Jika Anda mengakses laman awal Google hari ini, Rabu 12 Juli 2017 akan muncul tampilan gambar Doodle Spesial. Tampak pada tampilan awal Google terdapat 6 tayangan gambar slide yang berbeda dengan latar belakang berwarna hitam. Di setiap gambar menampilkan beberapa objek mulai manekin, metran pengukur baju, baju hasil ranjangan, seorang wanita yang sedang membuat baju dan terakhir ada gambar masker wajah berwarna merah. Sementara itu, Anda akan mengarahkan kursor pada gambar Doodle tersebut akan muncul tulisan memperingati hari ulang tahun Eiko Ishoka ke 79 tahun. Siapakah dia? Mengutip dari Google Doodle, Eiko Ishoka merupakan seorang wanita kelahiran Tokyo yang berprofesi sebagai penata seni. Dan perancang grafis yang dikenal sesuai dengan karyanya dipakai di panggung perfilman dan media. Hasil ranjangan Eiko telah memenangkan beberapa penghargaan Oscar, Grammy, dan masuk dalam 2 nominasi Tony. Sebagai perancang pusana, Eiko telah merancang pakaian mulai dari iklan untuk media cetak dan sampul album hingga kostum untuk film, theater, hingga merancang seragam dan pakaian untuk acara-acara perhelatan ternama di Seperti Olimpiade. Wanita yang lahir di Tokyo 12 Juli 1938 meninggal di Tokyo 21 Januari 2012 pada umur 73 tahun, ini dikenal sebagai perancang pusana Jepang ikonik yang telah menggeluti karirnya selama puluhan tahun lamanya. Sebelum banyak wanita yang terjun di industri desain grafis, Eiko telah lebih dulu mengejar karir di bidang ini. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapinya, Eiko berhasil melewati batas-batas sosial maupun artistik. Karyanya sendiri yang bermula di iklan media cetak ini awalnya menimbulkan banyak tema yang kemungkinan menentukan desain kostumnya yang berani surreal dan tak terduga. Atas karya-karyanya itu, Eiko mendapatkan pengakuan global dan meraih beberapa penghargaan mulai dari desain kostum terbaik dalam penghargaan Oscar untuk karyanya di film Bram Stokes Dracula. Kemudian memenangkan desain kostum terbaik di ajang berhargaan Grammy untuk album Tutu, Mouse Davis 1986, dan dua nominasi Tony untuk kostum M Butterfly di Broadway. Selama perjalanan karirnya, Eiko kerap bekerja sama dengan sutradara Tarzan Sain di beberapa film termasuk film berjudul Mirror Mirror tahun 2012 lalu. Sebagai bentuk penghargaan atas beberapa desain yang ternama Eiko di dunia perfilman, Google Doodle menayangkan beberapa slide gambar Doodle untuk mengenang karya revolusionernya sekaligus memperingati hari ulang tahunnya yang ke-79 tahun. Terima kasih telah menonton!